Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat masih di ruang publik KBR dengan tema Prokesku Aman, Mudiku Nyaman dan tentunya bersama Dr. Siti Nadian Tarmizi selaku Satrijen Kesehatan Masyarakat dan Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan kemudian Bapak Joko Seti Joarno, Pengamat Transportasi dan pagi ini juga banyak banget ternyata yang sudah mengirimkan WhatsApp ya di nomor 0812 118 8181 dan tentunya juga sebelum jeda tadi sudah ada penelpon dari Karanganyar, Jawa Tengah ada Ibu Asri yang menanyakan apakah jika sertifikat vaksin belum diberikan tetap bisa melakukan perjalanan mudik tanpa hasil antigen nih kemudian tadi juga ditanyakan bahwa dia sudah vaksin booster tapi ternyata belum mendapatkan ini sertifikatnya nah mungkin Ibu Asri belum akses peduli lindungi ini ya aplikasi peduli lindungi kali baik seperti apa nih Dr. Nadia tanggapannya ya betul sekali jadi pertama harus mengunduh aplikasi peduli lindungi ya kalaupun tidak mau mengunduh aplikasi peduli lindungi sebenarnya kita bisa mencek ya apakah kita punya sertifikat atau tidak melalui berbagai aplikasi yang kita punya mungkin kalau punya aplikasi Shopee ya biasanya Ibu-Ibu ini suka belanja online ya Mas Riza jadi kalau platform-platform belanja online seperti Shopee, Prokopedia, Gojek itu kalau kita punya nomor induk kependudukan kita punya tanggal lahir kita bisa cek kita kita sertifikat vaksinasi kita tapi yang paling baik tetap mengunduh aplikasi peduli lindungi dan penggunaan aplikasi peduli lindungi ini bisa digunakan untuk beberapa orang ya 3-4 orang dengan satu aplikasi karena kan mungkin tidak semua masyarakat memiliki ponsel pintar ya jadi tentunya bisa menggunakan satu ponsel ini nah kedua adalah kalau kita baru mendapatkan vaksinasi itu pada saat kita menyelesaikan masa tunggu atau observasi 15 menit saat pulang kita akan diberi sebenarnya selembar kertas yang berupa sertifikat vaksinasi itu jadi sebenarnya juga sertifikat vaksinasi Ibu jadi kalau Ibu misalnya akan melakukan perjalanan tapi misalnya belum mendapatkan tadi sertifikat vaksinasi segera datangi kembali pasal pelayanan kesehatan tapi seharusnya ini tidak terjadi karena semua orang yang setelah mendapatkan vaksinasi dosis 1, dosis 2 maupun dosis booster itu akan mendapatkan sertifikat vaksinasi dalam bentuk kertas dan ini bisa digunakan kalau kita belum terintegrasi atau mengunduh peduli lindungi tapi kembali lagi harapannya adalah mengunduh peduli lindungi karena akan lebih mudah ya Mas Rizal daripada bawa-bawa kertas kertasnya ketinggalan hilang malahan jadinya ya repot lagi ntar lebih repot lagi betul jadi ada kondisi seperti itu atau kalau memang sudah mengunduh peduli lindungi tapi belum mendapatkan sertifikat vaksinasi secara elektronik bisa menghubungi call center 119, extension 9 atau melalui email peduli lindungi.go.id oke nah mungkin yang bisa dilakukan untuk ibu tadi ya yang ada di Karanganyar bisa langsung menghubungi nomor apa telepon call center 119 ya 119, extension 9 nah langsung saja ibu Asri atau langsung saja unduh peduli lindungi di handphone anda itu lebih gampang lebih mudah kalau datanya benar pasti akan tercetak ya bu ya dokter iya betul baik nah kalau ngomongin soal vaksin booster tadi dokter sebenarnya nih peruntukannya untuk siapa saja sih kemudian ketentuannya seperti apa karena kan bagi penyintas juga yang baru saja mengalami atau terinfeksi virus COVID-19 ini belum bisa melakukan vaksin booster seperti Pak Joko ini ya jadi tentunya yang pertama adalah vaksinasi booster ini untuk usia di atas 18 tahun ya untuk di bawah 18 tahun sampai 6 tahun sampai saat ini belum ada rekomendasi jadi vaksinasi booster ditujukan pada semua orang yang sudah mendapatkan dosis kedua dengan minimal waktu 3 bulan ya jadi rentang waktu antara dosis kedua dengan dosis booster itu minimal 3 bulan jadi kalau kita sudah 3 bulan yang lalu mendapatkan vaksinasi dosis kedua maka kita sudah berhak untuk mendapatkan vaksinasi booster dan sudah boleh memenuhi kriteria vaksinasi booster nah kalau kemudian setelah kita 3 bulan tiba-tiba kita tertular positif COVID-19 ya nah tentunya kita harus menunggu minimal 1 bulan jadi setelah 1 bulan dinyatakan sembuh dari COVID-19 kita bisa mendapatkan vaksinasi booster baik jadi bagi Anda yang mungkin kemarin mendapatkan kabar bahwa 6 bulan setelah vaksinasi kedua baru bisa di booster ini salah ya jadi 3 bulan ya dokter ya 3 bulan baik ya dan berikutnya betul 3 bulan jadi bukan 6 bulan lagi ya mas Ridhal ya karena dimasal kalau kita positif tunggu 1 bulan oke karena masyarakat masih mungkin informasi yang sebelumnya ya 6 bulan ya baik ya dan Kemenhub juga menegaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan acak tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbedaannya yakni pemeriksaan tidak akan dilakukan di pos-pos pelayanan serta tidak akan ada aturan untuk memutar balik kendaraan jika ada syarat yang tidak dipenuhi termasuk syarat vaksin booster ini benar-benar dilonggarkan ya bagaimana tanggapan Pak Joko nih sebagai seorang pengamat ya transportasi apakah cukup efektif nih pemeriksaan acak ini dilakukan karena mengingatkan jumlah pemudik ini kan luar biasa nih dibanding tahun 2019 yang sebelum pandemi aja ini angkanya lebih tinggi ya prediksinya ya memang kalau itu mereka berangkat dari simpul-simpul transportasi mempunyai dari terminal, dari bandara, stasiun, kemudian dari pelabuhan itu akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan namun ini kalau yang menggunakan pemeriksaan pribadi ini memang nanti dilakukan aja ya tapi tentunya masyarakat juga harus sadar bahwa ini kesehatan itu bukan tanggung jawab negara ya dirinya masing-masing juga banyak tanggung jawab itu yang kita tekankan bahwa mudik itu bukan urusan negara sekarang fasilitasi bagaimana mudik itu ya kita punya tanggung jawab moral juga karena kalau sehat untuk diri selain diri kita untuk lingkungan kita itu yang harus disadari oleh masyarakat ya dia berbohong untuk dirinya yang sakitnya dirinya juga kan umpamanya tadi benar dia bilang booster minimal 3 bulan kalau dia kena tiba 2 bulan dia booster yang rusak kan membohongi dirinya sendiri seperti saya, saya kena omni 2 bulan yang lalu masih menunggu 1 bulan yaudah saya laksanakan aja sebenarnya kalau nanti kalau saya vaksin juga percuma kan nanti ini menurut ilmu kesehatan tidak punya kekebalan tubuh juga buat saya saya yang susah kan nah ini yang kita tumbuhkan ke masyarakat bahwa ini mudik ada juga tanggung jawab individu sehingga mau acak dan tidak yang penting kita ikutilah aturannya itu nah mudah-mudahan nanti kalau di daerah tujuan pun saya pikir ya pengawasan juga seperti di Jawa Tengah itu kalau dulu ada pengawasan sampai tingkat RT RW dan ini juga penting bagi pendatang yang belum ya disediakan aja atau ada pemeriksaan ini karena Jawa Tengah itu paling tinggi untuk daerah tujuan selain Jawa Timur ya paling tinggi dia untuk tujuan mudik kemudian Pak Gubernur Jawa Tengah juga masih bisa melakukan seperti tahun-tahun sebelumnya untuk menjaga itu baik ya sekali lagi karena memang untuk tahun ini yang agak berbeda ya konsepnya mudiknya ini mudik sehat dan mudik aman seperti itu kira-kira ya dokter dan juga Pak Joko mudik sehat dan mudik aman bukan hanya keamanan saja bertransportasi saja yang diperhatikan tapi juga kesehatan kita juga diperhatikan baik dan ada Nelly Juwita yang sudah komen melalui Youtube perlengkapan apa saja yang wajib ada di tas saat kita mudik dan apa sih do and done saat kita melakukan mudik untuk satu keluarga do and done-nya kira-kira apa nih Pak Joko? ya ini memang apalagi dengan kaum Melenion jarang bawa uang kertas ya nah jadi yang jelas itu jaringan-jaringan apa untuk jaringan sinyalnya harus kuat lah seluruh jaringan mudik sehingga ini memudahkan mereka mengetahui kondisi jaringan jalan mana yang padat dan tidak padat itu mudah diketahui jadi penguatan sinyalnya sepanjang jalur mudik kemudian penyediaan tempat-tempat untuk mereka bertransaksi nir-tunai jadi dia tidak mau di sisi minyak cashless ya itu yang lebih banyak disediakan cuman kalau di pombencian tidak boleh cashless kan berbahaya juga tapi kalau tempat-tempat itu perlu diperbanyak dan itu memudahkan lah ya dari sisi keamanan juga kan tidak perlu bawa uang sebanyak-banyaknya dan beberapa penyedia juga seperti itu dan ini juga apa masyarakat juga saya kira-kira senang seperti itu jadi pembayaran non-tunai ini perlu diperbanyak di banyak kreik-kreik di UMKM saya kira sudah mulai berjalan seperti itu itu jadi cara bawa uangnya kalau dulu uangnya bawa kertas sekarang tidak usah lagi lah yang penting di virtual time-nya ada uang gitu loh kalau kalau tidak ada uang ya susah juga itu beda cerita beda cerita ya Pak baik nah itu kalau dari sisi keamanan gitu ya kalau dari aspek kesehatan nih kira-kira apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama mudik nih dokter Nadia ya jadi yang pasti kalau kita mudik biasanya kendaraannya disiapkan ya Mas Rizal kalau kita pakai kendaraan mobil pribadi nah tentunya kalau mobilnya fit, sehat orangnya juga mesti fit dan sehat jadi tadi Pak Joko sudah sampaikan mudik itu harus aman, nyaman, dan sehat tentunya jadi betul sekali saya sepakat sekali sama Pak Joko bilang kalau ngantuk ya bukan kopi jawabannya kalau capek bukan minuman penambah stamina suplemen ya tapi memang kita itu adalah mekanisme dari tubuh kita yang merespon bahwa memang kita butuh istirahat ya nah itu jadi yang pertama dalam dan tentunya sebelum kita memulai perjalanan mudik kita harus siap dong kita harus fit, kita harus sehat jangan sampai lagi baru akan dalam perjalanan mudik kita sakit kepala, pusing dan sebagainya artinya kalau kita punya penyakit penyertaan misalnya hipertensi, gula darah ya kita sekarang kita obati dulu kita kontrol dulu supaya nanti kita betul-betul pada saat mudik kita dalam keadaan sehat kita istirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan mudik karena kita ingin bahwa dalam perjalanan mudik kita tetap sehat dan saat sampai di tempat di kampung halaman kita juga mau sehat kan jangan sampai di kampung halaman kita sakit nah sakitnya bisa dua juga sakit karena capek, tidak fit atau penyakit penyerta atau juga sakit dengan sampai tertular covid jadi dua hal harus kita jaga tetap fit dan pastikan kita bebas dari covid-19 jadi tadi kita sudah tahu semua kalau tetap fit kita harus tentunya istirahat menyiapkan kondisi kesehatan kita kalau mobilnya diservis, orangnya diservis juga nih Mas Rida kedua jangan memilih waktu tadi Pak Joko sampaikan ya pada waktu puncak-puncak mudik ya Pak Joko kalau bisa lebih dulu itu lebih baik kedua pastikan proteksi terhadap covid-19 prokes dan vaksinasi itu kuncinya baik, nah ngomongin puncak mudik puncak harus balik juga nanti selanjutnya di segmen berikutnya di bagian terakhir ya Ruang Publik KBR pagi hari ini kita akan bahas dan tetap masih bersama saya Rizal Wijaya jangan kemana-mana selamat menikmati